Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini Kita sediakan satu buah wadah Kemudian bahan pertama, disini saya menggunakan satu butir telur ya teman-teman Nah telurnya kita kocok terlebih dahulu agar putih dan kuningnya itu menyatu Kemudian saya tambahkan air sebanyak 70 ml ya teman-teman Kita kocok kembali Selanjutnya disini saya tambahkan susu bubuk, disini saya menggunakan susu dain kaw sebanyak 50 gram Kita masukkan Nah kita aduk kembali Kemudian saya tambahkan susu kental masjid enak ya teman-teman, sebanyak 1 taset Kita aduk kembali Kemudian saya tambahkan tepung terigu, boleh pakai protein sedang ataupun protein tinggi Sebanyak 250 gram ya teman-teman Kita aduk kembali Nah untuk bahan terakhir barulah kita tambahkan mentega, disini saya menggunakan sebanyak 80 gram mentega Boleh merek apa aja, kita satukan kembali, gunakan tangan aja agar lebih enak Nah ini kita satukan benar-benar ya teman-teman semua bahannya Sampai benar-benar menyatu Nah jika udah seperti ini, jadi bahannya udah menyatu Tapi teksturnya masih kasar ya, jadi belum lembut Nah ini atau belum halus, maka akan kita haluskan dulu teksturnya agar nanti enak untuk membentuknya Nah untuk menghaluskannya saya menggunakan meja ini, tapi mejanya akan saya bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman Nah ini mejanya udah bersih, langsung aja Nah kita boleh empas-empaskan dulu adonannya agar padat Dan nanti benar-benar menyatu Kemudian kita uleni sekitar 3-5 menit Nah ini sekitar 5 menit kita uleni, hasilnya mulus banget ya teman-teman Seperti ini Nah ini juga udah lembut banget Nah jika dipencet itu dia benar-benar Kemudian boleh kita empas-empaskan lagi Nah barulah kemudian ini Akan kita potong ya teman-teman Jadi adonan ini akan kita potong menjadi beberapa bagian Nah ini ya, kita potong dulu Kita bagi adonannya menjadi 8 terlebih dahulu Kemudian disini saya menggunakan timbangan Jadi nanti agar bentuknya itu sama besar atau beratnya sama Nah disini kita ambil satu potong Nah saya menimbangnya sekitar 55 gram ya teman-teman Setiap potongan Nah ini 55 gram Kemudian saya bulatkan adonannya Jadi ini udah lembut banget adonannya Nah Seperti ini Kalau teman-teman gak punya timbangan Juga boleh di kira-kira aja ya Nah jika sudah seperti ini Barulah kita simpan ke dalam Wadah Nah oke teman-teman Untuk semua bulatannya akan saya bikin lagi ya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa Bantu tekan tombol subscribe dan like video ini ya teman-teman Nah ini hasilnya Jadi 250 gram tepung Dapatnya 9 bulatan Selanjutnya Disini kita juga menggunakan Nah ini adalah minyak ya teman-teman Jadi minyak yang sudah saya simpan di dalam wadah kaca Kemudian Semua bulatan adonan ini Akan kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah kita isi minyak ya teman-teman Dan pastikan semua adonannya itu tenggelam Nah boleh kita tekan-tekan agar tidak ada yang ke atas Jadi semuanya harus terkena minyak Oke teman-teman Adonan ini akan kita diamkan 1-2 jam ya Nah ini udah sekitar 1 jam setengah Kita diamkan adonannya Kemudian kita akan cetak disini Ini akan saya bersihkan dulu mejanya Nah ini mejanya udah bersih Langsung aja kita ambil salah satu adonan Untuk kita cetak Boleh gunakan tangan Tapi kalau mau lebih mudah atau lebih cepat Teman-teman bisa gunakan Nah saya gunakan disini penggiling ya Penggiling biasa untuk memang adonan tepung Yang penting kita taburi minyak agar tidak lengket Nah jadi memang Teksturnya ini gak sama seperti roti canai biasanya teman-teman Karena ini kita tambahkan susu Jadi dia gak terlalu kalis Kemudian kita tambahkan mentega Kita tabur di atasnya Barulah kita gulung Jadi memang untuk teksturnya dia gak sekalis atau gak se-elastis Canai yang biasa Nah kemudian kita gulung seperti ini Tapi untuk rasa ini dijamin ini paling enak deh Canai paling enak karena rasa susunya berasa banget Nah ini kita gulung seperti ini Kemudian bagian ujungnya itu kita simpan Di bagian tengah Nah seperti ini ya teman-teman Barulah kita celupkan kembali ke dalam minyak Nah seperti ini Kemudian kita akan lanjut ke bulatan-bulatan berikutnya Dan tetap sama ya kita simpan juga di dalam minyak Kalau udah selesai ngebulatin ya Nah ini setelah kita gulung semuanya Kemudian akan kita langsung cetak lagi ya teman-teman Membentuk roti canai Jadi memang untuk bentuk roti canai ini Mungkin gak secantik roti canai yang pernah saya buat sebelumnya Ada juga resep roti canai yang pernah saya buat Dan itu tanpa susu bubuk Nah ini dengan susu bubuk Rasanya lebih enak Tapi mungkin bentuknya memang gak secantik roti canai biasanya Nah ini kita pipihkan Kita tekan seperti ini Karena apa? Karena dia dicampur susu itu Tepungnya itu tidak seperti padu gitu Jadi dia gak elastis banget Nah Tapi untuk rasa ini dijamin rasanya paling enak ya teman-teman Kalau untuk bikinin keluarga atau anak-anak di rumah Recommended banget Bisa untuk cimelan anak-anak Nah ini kita pipihkan seperti ini Dan ini gak perlu kita goreng nantinya Saya licin semuanya ya Nah ini teman-teman yang udah kita pipihkan Siap untuk kita bakar Nah ini kita gunakan teplon Jadi disini gak kita goreng ya Dan gak perlu pakai minyak juga atau mentega Karena memang adonan dari rotinya ini udah ada mentega dan minyaknya ya Jadi dia udah cukup banget untuk membakar adonan-adonan canai ini Nah ini kita tekan-tekan Agar dia makin pipih Untuk penggunaan apinya Kita gunakan api kecil banget ya teman-teman Agar benar-benar nanti roti canai ini matang sampai ke bagian tengah atau bagian dalamnya Jadi gak usah pakai api besar ya Nah ini jika udah kemerahan seperti ini Nah ini siap untuk kita angkat ya teman-teman Karena ini roti canai ini udah matang Nah ini ya teman-teman Hasil dari roti canai susunya Untuk bentuknya mungkin memang gak secantik dari roti canai yang pernah saya bikin sebelumnya Tapi untuk rasa ini dijamin enak banget Jadi kalau kita makan tanpa gulai atau tanpa topping Ini rasanya udah enak banget ya teman-teman Seperti roti susu Tapi dia pembuatannya seperti canai Teman-teman wajib coba di rumah Untuk anak-anak dijamin pasti suka Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Dan ada Refika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb